Ledakan ini memang masih dalam penanganan, karena terjadi di SPBU tentunya ini mengakibatkan api yang cukup besar dan warga juga harus bau-membau untuk menyelamatkan rumah mereka. Betul sekali, kita akan lihat bagaimana situasi terkini pasca rentetan ledakan di kawasan SPBU Jalan Margolmulya, Tandes, Surabaya. Kita sudah terhubung dengan Kompol Riki Tridharma, Kapolsek Tandes, Poresta, Surabaya. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang, Ma. Baik Pak Riki, kami ingin konfirmasi apakah saat ini suasana di kawasan SPBU Tandes ini sudah aman, Pak? Baik, kami sampaikan untuk kondisi proses dari pisah kebakaran yang terjadi di depan SPBU itu, sudah kami buka aset jalur, sudah bisa dilalui sendaraan. Namun untuk beberapa titik, masih kami polis lain termasuk SPBU-nya sendiri, kemudian lokasi di keberang SPBU yang kami duga sebagai lokasi awal dari munculnya api. Namun kami sampaikan juga bahwa ini masih kami dalami, dari pagi kami juga sudah melaksanakan olah TKP dengan Inafi, dari Pemkot juga datang, kemudian Betok dari Lakfor, Polda, dan juga kami dalami. Jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebab, namun yang bisa disampaikan bahwa situasi sudah kondusif, masyarakat sudah bisa beraktivitas, jalan juga sudah bisa dilalui. Baik, Pak Riki, apa pemicu awal dari ledakan tersebut? Dari ada kapel yang kami temukan itu terbakar, posisinya ada di seberang dari SPBU. Nah ini yang masih kami dalami, dengan melibatkan berbagai pihak, hari ini kami akan periksa beberapa saksi, kemudian kami polis juga dengan Porek Pabet, akan diperiksa juga di Porek Pabet, termasuk dengan Saksi Ali juga nanti, apa yang bisa mengubatkan terjadinya ledakan itu. Jadi bukan SPBU-nya, tapi memang lokasinya di depan SPBU-nya yang ada ledakan. Kabel ini sudah diketahui, Pak, milik Telkom mungkin, atau mungkin milik PLN, atau pihak-pihak lainnya, Pak? Nanti setelah hasil penyelidikan ya secara resmi, secara lengkap, nanti kami periksa, akan kami sampaikan untuk update perkembangannya. Baik, adakah korban luka-luka akibat kejadian tersebut? Tidak ada, untuk korban jiwa sementara nihil, hanya ada jalan yang sedikit pecah itu gara-gara ledakan di jalan masuk ke SPBU. Jadi untuk korban jiwa nihil, hanya materi ada jalan yang rusak saja akibat kerendakan dari sumber api itu. Lalu bagaimana saat ini situasi terkini di kawasan SPBU, Pak? Apakah SPBU juga sudah mulai beroperasi atau masih ditutup? Dan bagaimana pengamanannya, Pak? Belum, jadi saat ini masih status quo, SPBU masih kita tutup untuk operasionalnya. Karena memang ada, kami membutuhkan juga data-data, kemudian kami memperiksa juga CCTV- CCTV yang terjadi di sana. Untuk antisipasi juga apabila ada terjadi ledakan susulan. Jadi sementara aktivitas kami hentikan dulu. Tapi petugas di sana masih ada yang standby untuk pengaturan. Ini masih juga ada beberapa tim yang akan turun untuk memeriksa TKP. Pak Rigi, berdasarkan foto-foto yang kami dapatkan saat ini terlambat di layar kaca, ada sebuah lubang yang cukup besar akibat ledakan tersebut. Apakah ini sudah diinvestigasi, Pak? Ya ini, ini sedang diinvestigasi. Tim dari INAFI sudah, kemudian besok dari lapor Polda juga akan turun untuk mencari material yang ada di sana, yang kita bisa temukan apa yang terjadi di sana. Selain pihak kepolisian, penyelidikannya melibatkan siapa saja, Pak? Apakah ada mungkin dari tata kota bangunan, dari pemerintahan yang juga dilibatkan, Pak? Ada. Jadi tadi pagi juga dengan kata reskrim Polis Labas Surabaya, KBPO Ki Hadian, kami sudah koordinasi akan dipanggil nanti untuk minta keterangan, termasuk dari PGN, Tata Kota, kemudian dari Damkar, kemudian beberapa saksi yang ada di wilayah tersebut, termasuk dari pemilik maupun supervisor dari SMBU itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Rigi telah bergabung bersama kami, kami nantikan bagaimana nanti hasil penyelidikannya, dan semoga bisa berjalan dengan lancar penyelidikannya. Terima kasih Pak Rigi. Kita akan informasi lainnya, pemirsa diduga alami kebocoran gas. Satu unit rumah yang dijadikan pangkalan gas dan kudang di Medan Sumatera Utara terbakar. Sempat terjadi ledakan dari sejumlah tabung gas yang masih terisi. Kobaran api membakar dua rumah yang dijadikan pangkalan gas di Jalan Gegak Hitam, Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Besarnya api membakar rumah dan kudang, serta ratusan tabung gas yang tersimpan di dalam kudang. Beberapa ledakan terdengar akibat tabung gas yang masih terisi tersambar kobaran api. Petugas pemadam kebakaran dari pemerintah kota Medan yang tiba di lokasi memadamkan api dengan mengerahkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Api akhirnya berhasil dipadamkan selama satu jam kemudian. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasution, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!